Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malpemirsa Komisi Kepolisian Nasional akan melakukan evaluasi terhadap perkap dan perpol terkait manajemen penyidikan yang dilakukan Polri. Hal tersebut tak lepas dari putusan dikabulkannya gugatan pra-peradilan PG Setiawan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung. Pasca putusan dikabulkannya gugatan pra-peradilan PG Setiawan oleh Pengadilan Negeri Bandung Senin siang kemarin, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas akan melakukan evaluasi terhadap Polri. Hal tersebut dikatakan Ketua Harian Kompolnas, Benny Joshua Mamoto, saat menggelar press release di Mapolda, Jabar, Senin sore. Evaluasi akan dilakukan terhadap perkap dan perpol terkait manajemen penyidikan yang selama ini dilakukan Polri. Kasus PG Setiawan menjadi salah satu pertimbangan yang dimiliki Kompolnas selama mengikuti jalannya kasus PG Setiawan ini. Pertimbangan media, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri, sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus, beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini, diantaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Seperti diketahui, pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan PG Setiawan. Dengan demikian, status tersangka PG Setiawan dinyatakan tidak sah dan PG Setiawan bebas dari jeratan hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon.